9 Star Hegemon Body Arts Season 422, Darah Ungu Mewarnai Langit Biru Karena kamu mencari kematian, maka itu akan memenuhimu. Melihat Long Chen membunuh murid-murid keluarga Su, Su Yifeng sangat marah, terutama penampilan murid-murid keluarga Su, yang membuang semua wajah keluarga Su, dan dia juga memiliki niat membunuh yang sama. Haruskah kita melakukannya? Melihat Long Chen bergegas keluar, Guoran hendak bergerak. Jangan khawatir, semuanya tidak sesederhana itu, besiaplah untuk pertempuran, kata Mengki. Mengki tiba, dan Tang Waner, Bai Shishi, Yu Kingsuan, Yezikyu, dan Dong Mingyu semua mengikuti jejaknya. Mengki, seperti Long Chen, juga memiliki potensi sebagai pemimpin, tetapi tidak seperti Long Chen, Long Chen ekstrovert, sedangkan Mengki introvert. Karisma Long Chen terletak pada kekuatan dan tekadnya yang tak terkalahkan untuk hidup dan mati bersama saudara-saudaranya. Dan pesona Mengki adalah dia telah memberi secara diam-diam sepanjang waktu. Itu tidak terlihat di permukaan, tetapi itu akan membuat orang menyukainya dan menghormatinya dari lubuk hatinya. Jadi Mengki berbicara, dan Guoran, Panglima Legiun Darah Naga, tidak berani main-main. Saat semua orang berbicara, Long Chen sendirian dan bergegas ke kemahkuat keluarga Sik Suesu. Kemampuan meludai orang itu bagus. Anda jelas memilih sesuatu, tetapi Anda benar-benar mengatakan bahwa saya mencari kematian. Lalu mari kita lihat siapa yang mencari kematian. Long Chen mencibir, menginjak kekosongan, dan menghancurkannya dengan pukulan. Cek cekuk cekuk. Orang-orang kuat dari keluarga Su menghunus senjata mereka satu demi satu. Dia milikku, tidak ada yang boleh ikut campur, aku sendiri yang akan memenggal kepalanya. Teriak Su Yifeng, dan orang-orang terbang keluar, menghadap Long Chen sendirian. Aku akan membunuhmu dalam sepuluh pukulan. Su Yifeng mencibir, meninju, garis ungu beredar di tinjunya, dan kekuatan pukulan itu membuat dunia bergetar. Jika kamu bisa memblokir sepuluh gerakanku, aku akan melepaskan kepalaku dan memberikannya padamu. Long Chen mencibir, tinjunya tetap tidak berubah, dan dia membanting. Ketika Long Chen membunuh keluarga Su, pembangkit tenaga listrik di dunia luar semuanya tenang dan menatap mereka. Anda harus tahu bahwa garis darah ungu dikenal sebagai salah satu garis keturunan terkuat di alam sembilan surga. Su Yifeng adalah murid terkuat dari keluarga Su. Orang-orang ingin melihat seberapa kuat kekuatan supernatural darah ungu yang legendaris itu. Demikian pula, meskipun Long Chen tidak terlalu terkenal, dia berasal dari Akademi Tertua di Sembilan Langit dan Sepuluh Tanah, dan merupakan dekan termuda dalam sejarah. Jika dia bisa duduk di posisi ini, dia pasti murid terbaik Akademi Lingqiao. Salah satunya adalah monster terkuat dari garis keturunan darah ungu, dan yang lainnya adalah murid terkuat dari Akademi Kuno. Pertarungan sengit macam apa yang akan terjadi di antara keduanya? Sosok keduanya telah menjadi fokus semua orang di dalam dan di luar arena. Banyak orang diam-diam menilai siapa yang lebih kuat. Tapi saat mereka berdua mengatakan pakta sepuluh pukulan, semua orang tersentak. Saya khawatir pemenang dan pecundang akan terbagi, hidup dan mati juga harus dibagi. Ledakan Ledakan keras, di bawah tatapan banyak orang, sosok Longchen dan Su Yifeng saling menghantam, tinju mereka bertemu, kecemerlangan dewa kemasan dan cahaya ungu meletus, dan seluruh cincin bergetar. Kedua kepalan tangan bertemu, angin yang bergejolak, tekanan yang keras, memaksa banyak orang untuk mundur, batu bata biru di atas ring dicicit oleh angin. Seolah-olah ada bilah tajam yang tak terlihat, melewati ring, suaranya sangat keras. Dua jenis kemegahan ilahi, satu emas dan satu ungu, saling bergoyang, dan kemudian ledakan yang menghancurkan bumi meletus lagi. Posisi tubuh kedua orang itu meledak dari semula puluhan kaki menjadi puluhan ribu mil dalam sekejap. Kekuatan teror Beberapa orang di luar arena berseru, kekuatan semacam ini hampir bisa menyaingi siantiansun. Jelas sekali, pukulan pertama dari kedua orang itu saling menguji, dan mereka tidak meledak dengan seluruh kekuatan mereka, dan sekarang mereka benar-benar mulai bergerak. Kakak-kakak, batu bata biru di arena retak. Batu bata biru ini, yang sekuat artefak alam, tidak dapat menahan kekuatan mereka berdua. Dengan kekuatan kecil ini, kamu berani berbicara dengan sombong. Dalam kata-kata keluarga Su Anda, orang yang lemah seperti Anda tidak layak hidup di dunia. Shen Hui yang dingin Di hadapan ejekan Longchen, Su Yifeng menunjukkan seringai di sudut mulutnya, bunuh kamu dengan satu gerakan, itu terlalu membosankan. Saya hanya menggunakan 10% dari kekuatan saya sekarang, tetapi bagaimana dengan Anda? Anda telah melakukan yang terbaik. Petik 2 1% kekuatan Orang-orang kuat di dalam dan di luar arena terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Apakah orang ini membual? 10% dari kekuatannya sangat menakutkan. Dalam hal ini, bahkan siantian zun tidak akan menjadi lawannya. Berusaha sekuat tenaga. Baiklah, mari tunjukkan bagaimana saya keluar semua. Ledakan Tiba-tiba kekosongan di belakang Longchen meledak, dan cincin Dewa Tujuh Warna muncul. Ketika cincin Dewa Tujuh Warna muncul, nafas Longchen sepertinya telah mengumpulkan ratusan juta tahun letusan gunung berapi. Ledakan Arena di bawah kaki Longchen hancur dan kerikil menari, sementara Su Yifeng mengerang dan terguncang oleh kekuatan Longchen untuk mundur. Boom-boom-boom Su Yifeng mundur tujuh langkah berturut-turut. Setiap langkah dia menginjak cincin itu, batu bata biru di atas cincin itu pecah berkeping-keping. Baru pada langkah ketujuh dia berhenti minum dan lubang besar keluar dari ring di bawah kakinya. Baru saat itulah dia menstabilkan tubuhnya. Membentuk Aku akhirnya melihat cincin Dewa Bos lagi. Ketika mereka melihat cincin Dewa menopang langit dan bumi, menunjukkan makna yang sakral dan agung, para prajurit darah naga mengepalkan tangan mereka satu per satu. Gambar ini membangkitkan semangat juang yang tak ada habisnya di hati mereka. Pada saat itu, darah prajurit darah naga mendidih, seolah-olah mereka telah kembali ke hari-hari mengikuti Longchen dan tak terkalahkan di benua Tianwu. Berdengung Dewa tujuh warna beredar, dunia bergetar, dan angin tak berujung mengamuk. Longchen berdiri di atas ring, seperti Dewa Perang yang tak terkalahkan, tak tergoyahkan. Hanya semburan napas, dan itu mengguncang Su Yifeng dari garis keturunan darah ungu. Pada saat itu, mata banyak orang menunjukkan keterkejutan, dan mereka semua ketakutan oleh kekuatan Longchen. Sebagai manusia, Anda harus tahu bagaimana bersyukur dan dihormati. Jika seseorang tidak memiliki rasa hormat dan terima kasih, apa bedanya dia dengan binatang buas? Cincin ilahi di belakang Longchen bergetar, merasakan kekuatan tak berujung yang dibawa kepadanya oleh rotasi cincin Dewa tujuh warna. Longchen menatap Su Yifeng dengan dingin. Cincin Dewa tujuh warna hari ini telah selesai, cincin Dewa muncul, langit dan bumi menyerah, sepuluh ribu pemujaan, Longchen bahkan merasakan sesuatu melalui cincin Dewa Gelombang. Namun, Longchen tidak punya waktu untuk disiasiakan, dia hanya jika Anda ingin membunuh Su Yifeng. Hanya dengan membunuh Su Yifeng, sang provokator, kerusuhan sipil dapat dipadamkan. Jika tidak, umat manusia akan berada dalam kekacauan, dan kekuatan ras lain akan berkerumun, dan kemudian umat manusia akan benar-benar habis. Longchen bukan orang suci. Dia tidak berpikir untuk menyelamatkan semua orang, tetapi jika ras manusia lainnya selesai, maka legion darah naga akan menghadapi pembangkit tenaga listrik dari semua ras sendirian. Tidak peduli seberapa kuat Dragon Blood Legion, akan ada banyak korban jiwa. Itu tidak bisa diterima olehnya. Oleh karena itu, Longchen ingin membunuh ayam untuk menunjukkan kepada monyet, dan ayam yang ingin dia bunuh adalah Su Yifeng. Tau-tau Cincin dewa di belakang Longchen bergetar, dan udara menutupi langit, jadi dia berjalan menuju Su Yifeng selangkah demi selangkah. Setiap kali kaki Longchen mendarat, hati banyak orang menegang, dan bahkan irama detak jantung mereka mengikuti Longchen. Langkah kaki berubah. Hahaha, menarik. Tiba-tiba Su Yifeng tertawa terbahak-bahak, tanpa ada tanda-tanda keterkejutan, sepertinya kekuatan Longchen membuatnya sangat bersemangat. Sepertinya aku juga harus serius. Darah ungu mewarnai langit biru. Su Yifeng berhenti minum, pancaran cahaya ungu naik ke langit, Su Yifeng memanggil visinya sendiri. Bab 4212, Pengkhianat Darah Ungu Satu Baris Ledakan Dengan raungan Su Yifeng, energi ungu di belakangnya melonjak, membentuk lautan energi ungu, dan energi ungu yang tak berujung bahkan melewati penghalang arena dan mengalir ke negara Raja Suci. Segera setelah penglihatan Su Yifeng terungkap, seluruh negara Raja Suci tiba-tiba menjadi gelap, kemegahan ilahi ungu menutupi langit, dan bangunan tak berujung ditaburi dengan kemegahan ilahi ungu. Sungguh penglihatan yang menakutkan yang benar-benar bisa melewati penghalang arena. Seseorang berseru. Garis keturunan darah ungu benar-benar layak menjadi salah satu garis keturunan terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi. Segera setelah energi ungu keluar, siapapun yang akan bersaing satu sama lain, di area yang diselimuti oleh energi ungu, menyerah kepada Tau Surga, dan dia adalah penguasa sisi ini. Ini benar-benar terlalu kuat, ini adalah garis keturunan yang tak terkalahkan, dan saya belum pernah melihat visi satu orang yang dapat menyebabkan gerakan sebesar itu. Banyak orang dikejutkan oleh paksaan penglihatan Su Yifeng, penglihatannya bisa menembus penghalang, dan bahkan generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua pun tergerak. Melewati pesona, yang juga berarti Su Yifeng dapat mengekstraksi kekuatan di luar pesona. Dibandingkan dengan orang lain yang terjebak dalam pesona, dia sudah tak terkalahkan. Ledakan Dalam penglihatan di belakang Su Yifeng, terdengar suara gemuruh, lautan ungu bergemuruh, dan ombak mengamuk, dan nafasnya luar biasa. Su Yifeng memandang Long Chen, dan Long Chen juga memandang Su Yifeng dengan dingin, tidak, harus dikatakan melihat penglihatan darah ungu di belakang Su Yifeng, mata Long Chen dalam, dan dia sepertinya jatuh ke dalam semacam pemikiran yang mendalam. Dan ketika Su Yifeng melihat penampilan Long Chen, dia berpikir bahwa Long Chen ketakutan, dan sarkasme perlahan muncul dari sudut mulutnya. Apa? Ini menakutkan. Ini agak terlalu dini. Sekarang, saya hanya memiliki setengah dari kekuatan saya paling banyak. Petik 2. Kata-kata Su Yifeng sekali lagi membuat hati banyak pria kuat melonjak. Su Yifeng mengatakan sebelumnya bahwa dia hanya menggunakan 10% dari kekuatannya, dan banyak orang mengira dia menyombongkan diri. Tapi sekarang, Su Yifeng baru saja memanggil sebuah penglihatan, paksaan yang mengerikan itu membuat banyak orang gemetar, dan napasnya puluhan kali lebih tinggi dari sebelumnya. Ini belum menjadi kondisi pertempuran. Jika Anda memasuki kondisi pertempuran, itu harus lebih kuat. Ini adalah monster yang sebenarnya. Tidak ada yang berani mempertanyakan kata-katanya sekarang. Tunjukkan semua kekuatanmu, aku tidak ingin membuang waktu, jika tidak, begitu aku mengambil tindakan, kamu harus pergi ke dunia lain untuk menyesal. Setelah mendengarkan kata-kata Su Yifeng, mata Long Chen hanya tertuju pada perbedaannya. Dalam gambar, dia menoleh ke wajah Su Yifeng dan berkata dengan dingin. Kata-kata Su Yifeng cukup mengejutkan, dan kata-kata Long Chen bahkan lebih arogan. Untuk sementara waktu, orang tidak bisa mempercayai telinga mereka. Apa yang dibicarakan kedua orang ini? Su Yifeng belum menembak, dan dia belum memasuki kondisi pertempuran, dia sudah menjadi seperti ini, dan Long Chen berarti begitu dia bergerak, Su Yifeng tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan bahkan akan dibunuh secara langsung. Meskipun mereka tidak dapat mengatakan bahwa Long Chen menyombongkan diri, ini terlalu dibesar-besarkan, membuat orang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diterima. Hahaha. Su Yifeng melihat Long Chen menatap penglihatannya dengan linglung sebelumnya, berpikir bahwa Long Chen ketakutan. Sekarang Long Chen mengatakan kata-kata sombong seperti itu, dia tertawa marah. Semut yang tidak tahu seberapa tinggi langit, harus ada batas untuk menyombongkan diri. Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depan saya. Om. Su Yifeng akhirnya tidak tahan lagi. Dia menginjak kehampaan, melintasi ribuan mil dalam satu langkah, dan menabrak langit dengan satu pukulan. Ledakan. Sebelum tinjunya jatuh, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, seolah-olah langit dan bumi tidak tahan, dan sepertinya dia akan diledakan oleh pukulan ini. Sing Hai. Om. Di cincin dewa di belakang Long Chen, bintang tak berujung muncul, seperti lautan bintang. Petik 2. Ungu. Om. Di lautan bintang, gas ungu melonjak, dan seluruh langit berbintang berubah menjadi ungu. Long Chen memanggil visi laut bintang untuk menghasilkan gas ungu. Ini juga pertama kalinya Long Chen membuka bintang ungu. Setelah tujuh bintang disempurnakan, dia memanggilnya untuk pertama kalinya. Di lautan bintang, energi ungu melonjak, dan Long Chen lambat dan lambat, dan dia meninju, dan dia datang lebih dulu, melawan Su Yifeng dengan sembrono. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh arena bergetar, dan arena besar itu bergoyang seperti perahu. Arena Raja Suci dikelilingi oleh air laut yang tak berujung. Air laut membentuk tsunami dan mengalir ke gedung-gedung di negara Raja Suci. Banyak orang yang malu untuk melawan. Saat laut menyapu, orang-orang melihat ke arena lagi, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Di sisi lain, Su Yifeng mundur karena malu. Dia mundur delapan langkah berturut-turut untuk menstabilkan tubuhnya. Kali ini, dia mengambil satu langkah lebih mundur dari sebelumnya. Ini adalah. Tiba-tiba seseorang memandangi kehampaan, hanya untuk melihat sembilan langit di atas, entah kapan, bintang-bintang sedikit, dan seluruh dunia tampak berada di bawah lautan bintang. Apakah ini visi Long Chen? Seseorang berseru. Orang-orang melihat lautan bintang di atas ring di belakang Long Chen, dan melihat lautan bintang di atas kepala mereka, semuanya terkejut. Penglihatan Su Yifeng dapat diperpanjang, meskipun mereka terkejut, tetapi mereka juga menerima begitu saja, lagi pula, itu dikenal sebagai garis keturunan terkuat di sembilan langit dan sepuluh tempat. Adalah Long Chen, yang tidak bisa melihat darah sama sekali, jadi dia bisa memanggil penglihatan yang begitu menakutkan, dan bahkan orang tidak bisa melihat asal-usul penglihatan itu. Hanya pembangkit tenaga listrik dari sekte galaksi yang memandangi lautan bintang yang tak berujung dengan ekspresi kegembiraan dan kekaguman. Mereka tahu bahwa ini adalah visi terkuat dari sekte galaksi. Ledakan Su Yifeng dengan keras menstabilkan tubuhnya, dan tanah meledak di bawah kakinya. Dia sangat marah sehingga dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sepertinya ditipu oleh seseorang. Dengan pukulan percaya diri, dia dipukul mundur lagi. Hati-hati. Pada saat ini, seruan Su Siner datang dari telinga Su Yifeng. Pada saat yang sama, punggung Su Yifeng terasa dingin, kulit kepalanya mati rasa, dan hampir secara refleks, tubuhnya mundur dengan tajam. Mengendus Dada Su Yifeng terkoyak oleh cakar naga emas saat dia melangkah mundur. Jika dia mundur sedikit, hatinya akan tertangkap. Orang-orang terkejut. Ketika cakar tajam muncul, Longchen masih jauh, dan orang mengira seseorang tiba-tiba menyerang. Namun tak lama kemudian, pemilik cakar naga muncul gelombang adalah Longchen, dan saat ini, sepasang sayap emas muncul di belakang Longchen, yang merupakan sayap kunpeng. Ketika Longchen mengenakan sayap kunpeng muncul, Longchen yang berdiri di tempat menghilang dari pandangan orang. Ternyata itu hanya after image. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ada kecepatan yang begitu mengerikan? Orang-orang tercengang, terutama orang luar yang kuat, yang bisa melihatnya dengan jelas. Longchen tidak menggunakan trik apapun untuk membuatnya bingung. Gerakannya cepat, karena terlalu cepat dan melebihi batas hukum antariksa, sehingga orang tidak melihat serangannya. Pada saat itu, wajah pembangkit tenaga listrik keluarga Su berubah, dan pada saat yang sama, wajah pembangkit tenaga listrik dari garis keturunan kunpeng di klan monster juga berubah. Longchen menyempurnakan sayap kunpeng. Sangat tidak menghormati keluarga kunpeng. Ukulan Longchen mengejutkan, dan semua orang terkejut, tetapi Longchen tenang, dan telapak tangannya berlumuran darah ungu. Longchen perlahan mengangkat telapak tangannya, melihat darah ungu lengket di telapak tangannya, mencondongkan tubuh ke dekat hidungnya dan mengendus, niat membunuh di mata Longchen melonjak hingga ekstrim dalam sekejap. Kamu benar-benar telah mengkhianati garis keturunan Zixue, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan, mati saja. Sayap kunpeng bergetar di belakang Longchen, dan pria itu seperti burung pemangsa purba. Bab 4213, kekuatan lain dari Su Yifeng Om Kecepatan Longchen terlalu cepat, dan bayangan memenuhi langit, orang itu baru saja bergerak di depan Su Yifeng dan jatuh dengan pukulan. Su Yifeng kaget dan marah. Dia hampir tertusuk oleh cakar Longchen barusan. Saat dia masih sok, Longchen membunuhnya lagi. Ledakan Dengan dentuman keras, Longchen menghantam udara dengan pukulan, dan kehampaan bergetar, membentuk ruang ledakan sonic transparan. Ruang dentuman sonic baru saja meledak, dan menyusut dengan cepat, dan kembali ke tangan Longchen, dan tinju Longchen berputar dan pecah lagi. KKKK Dengan rotasi kepalan Longchen, ada ledakan sonic yang keras di kepalan tangan, yang menembus kehampaan, dan di mana kepalan tangan itu lewat, kehampaan itu dibajak keluar dari celah. Apa? Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak orang terkejut. Pusat kekuatan keluarga Su semuanya berdiri. Tinju Longchen kosong, pada kenyataannya, itu bukan karena seberapa pintar retret Su Yifeng. Tapi Longchen tampaknya berharap Su Yifeng akan bersembunyi, pukulan ini kosong, dan kekuatannya meledak dalam kehampaan, tetapi dia dilarang dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan pukulan pertama belum hilang, dan pukulan kedua akan menyusul, yang setara dengan melapiskan kekuatan pukulan kedua di atas kekuatan pukulan pertama. Teknik superposisi ini tidak jarang dilakukan banyak orang, namun jurus ini adalah pedang bermata dua. Setelah terputus, tidak hanya akan menanggung kekuatan pihak lain, tetapi juga menanggung serangan balik dari kekuatannya sendiri. Jika tidak, letakkan hidup Anda di dalamnya. Seberapa kuat Su Yifeng, siapa yang berani melemparkan teknik superposisi di depannya? Pada saat Longchen melakukan pukulan pertamanya, semua orang dapat melihat bahwa Longchen tidak ingin menggunakan teknik superposisi. Longchen melepaskan kekuatannya ke dalam kehampaan pada saat Su Yifeng mundur dan menambahkan kembali kekuatannya. Ini adalah gerakan yang tampaknya mudah beradaptasi dan sederhana, tetapi ini membuktikan bahwa Longchen telah menguasai kekuatannya sendiri hingga mencapai puncaknya. Melompat Reaksi pertempuran semacam ini harus dikendalikan melalui pengalaman darah dan api yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak dapat diajarkan bahkan jika diajarkan, dan itu tidak dapat dipelajari. Cepat dan melawan Seorang lelaki kuat di keluarga Su berteriak. Tetapi dia lupa bahwa di bawah isolasi formasi besar, suara mereka tidak dapat disalurkan ke arena, dan teriakan itu juga sia-sia. Tetapi bahkan jika tidak ada yang mengingatkannya, Su Yifeng merasa ada yang tidak beres. Ketika dia mundur, Longchen mendapatkan kekuatan dan memaksanya menemui jalan buntu. Om! Longchen sekali lagi memukulnya tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas. Kali ini, jika dia mundur lagi, Longchen kemungkinan akan menumpuk tiga kali, dan kekuatan tiga pukulan akan menyatu menjadi satu pukulan. Berani membayangkan. Su Yifeng meraung. Pada saat ini, Longchen menekan dengan pukulan, dan ekspresi perjuangan muncul di wajahnya. Tiba-tiba, Rune Ungu mengalir di lengannya, dan lengan bajunya meledak dalam sekejap, memperlihatkan tampilan seperti lengan ungu seperti baja adalah kekuatan magis unik dari garis keturunan darah ungu. Kapan? Longchen menghancurkan lengan Su Yifeng dengan pukulan, dan terdengar suara simfoni emas dan besi, dan percikan api memercik pada saat bersamaan. Tubuh Su Yifeng bergetar hebat, kakinya membajak parit besar di arena, yang membentang puluhan mil sebelum berhenti. Orang-orang memandang Su Yifeng dan terkejut saat mengetahui bahwa lengan baja Su Yifeng benar-benar retak. Saat melihat Longchen, dia menemukan bahwa di atas kepalan tangan Longchen, sebenarnya ada bintang yang terjalin, dan bintang-bintang itu dihiasi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Ketika mereka melihat lengan Longchen, murid-murid sekte galaksi di dalam dan di luar arena bersorak untuk beberapa saat, dan mata mereka penuh kekaguman. Karena kekuatan magis Longchen adalah metode pikiran tertinggi dari sekte galaksi, dan metode pikiran ini, Longchen juga memberikan kepada mereka tanpa pamri, tetapi mereka tidak dapat memahaminya karena kualifikasi mereka. Tapi melihat Longchen melakukan gerakan ini, mereka sepertinya melihat masa depan mereka, kekuatan bintang yang menghancurkan langit dan bumi, membuat mereka sangat bersemangat. Banyak orang tidak tahu hubungan antara Longchen dan sekte galaksi, tetapi saat ini mereka melihat sikap pembangkit tenaga listrik sekte galaksi, dan mereka juga memahami asal mula langkah Longchen. Longchen dan Su Yifeng saling memandang, tak satupun dari mereka mengatakan sepatah kata pun, yang satu terus meninju, yang lain menahan lengannya, dan penonton terdiam beberapa saat. Murid-murid dari keluarga Su tercengang. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Longchen begitu kuat. Uff! Tiba-tiba tubuh Su Yifeng bergetar, dan di akhirnya tidak bisa menahannya, dan seteguk darah menyembur keluar. Pada saat itu, orang-orang terkejut, Su Yifeng benar-benar terluka. Mereka tidak menyangka hasilnya akan diputuskan begitu cepat. Hahaha! Su Yifeng terluka, tetapi dia malah tertawa, senyum muncul di wajahnya, tetapi senyum ini agak mengerikan, dan matanya juga berubah, dan sedikit muncul di murid ungu aslinya saat ini. Hitam! Hahaha! Su Yifeng tidak bisa berhenti tertawa, tawanya menjadi semakin keras, dan pada saat yang sama, aura jahat menjadi semakin kuat, dan auranya mulai berubah, seolah-olah dia dirasuki oleh sesuatu. Apakah orang ini dipukuli oleh bos dan menjadi gila? Melihat Su Yifeng tertawa keras, Guoran berkata dengan bingung. Mengki menggelengkan kepalanya dan berkata, ada kekuatan lain pada orang ini, meskipun kekuatan itu tidak kuat, tetapi itu adalah sejenis api. Jika saya mengharapkannya dengan baik, Longchen menyimpulkan bahwa Su Yifeng dan orang-orang ini telah mengkhianati garis keturunan Zixue karena kebakaran ini. Petik 2. Ledakan Dan pada saat ini, kehampaan meraung dengan keras, penglihatan darah ungu di belakang Su Yifeng bergetar dengan liar, dan paksaan yang tak berujung mengamuk, seolah-olah ada monster yang akan keluar dari penglihatan itu. Longchen, kamu benar-benar mengejutkanku. Pukulan tadi membuatku merasakan kekuatanmu yang sebenarnya. Saya tidak perlu meningkatkan kekuatan saya sedikit demi sedikit, dan saya tidak perlu membuat reservasi apapun. Ngomong-ngomong, kali ini mahkota Laurel Raja Suci harus menjadi milikku Su Yifeng. Hari ini saya, Su Yifeng, akan memberitahu semua klan bahwa klan darah ungu yang pernah memerintah dunia dan tidak berani patuh telah kembali gelombang Su Yifeng berteriak di langit, dia berambut panjang terbang, sombong. Samudera ungu di belakangnya mendidih seperti panci, langsung mendidih, dan kekuatannya meningkat pesat dengan lolongannya yang panjang. Longchen memandang Su Yifeng, yang meningkat pesat, tetapi menggelengkan kepalanya, tidak ada seratus, tetapi delapan puluh orang di sini dengan kekuatan yang sama seperti Anda. Di antara delapan puluh orang ini, jumlah orang yang bisa membunuhmu pasti lebih banyak dari jumlah tangan. Saya benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Petik 2. Kamu kentut. Su Yifeng, yang masih berteriak dengan panik, tiba-tiba menghentikan teriakannya, meraung, dan menatap Longchen. Ketika semua orang menatap mata Su Yifeng, banyak orang berseru. Saat ini, ada banyak bintik hitam di mata ungu Su Yifeng, yang terlihat sangat aneh dan menakutkan. Dan wajahnya sepertinya juga berubah. Penampilan yang semula tampan ternyata menyeramkan seperti hantu. Ledakan. Tiba-tiba arena di bawah kaki Su Yifeng pecah berkeping-keping, dan penglihatan mendidih di belakangnya langsung tersulut. Pada saat itu, Tuan dari keluarga Su, yang menyaksikan pertempuran itu, menunjukkan senyuman di wajahnya. Ini sudah berakhir. Bab 4214, Kamu membunuh atau aku membunuh. Mati. Tiba-tiba Su Yifeng bergerak, lautan ungu di belakangnya terbakar, dan cakar raksasa yang menutupi langit menonjol dari pandangannya. Ledakan. Dengan suara keras, tempat Longchen berada, terkena cakar tajam, dan lubang besar muncul puluhan ribu mil jauhnya. Ledakan. Cakar jatuh, dan bumi naik dengan keras, seperti meteorit yang jatuh di danau, memicu gelombang tak terbatas, dan batu bata biru tak berujung beterbangan, menyebar ke segala arah seperti bintang jatuh. Batu bata biru itu menghantam penghalang dan hancur, dan bahkan ada beberapa riak di penghalang itu. Dan pembangkit tenaga listrik lainnya di arena berseru dan melawan batu bata biru itu. Batu bata biru ini, yang sebanding dengan prajurit nyata di alam, berakibat fatal bagi kebanyakan orang. Puff puff. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, karena tidak ada waktu untuk menghindari mereka, mereka hanya bisa memblokir dengan keras, tetapi mereka dihancurkan oleh batu bata biru itu. Orang-orang di belakang legion darah naga berteriak, baru saja bersiap untuk pertahanan, ketika tanah di depan mereka meledak, dan tembok kota besar pecah. Dengan batu bata biru di atas ring. Setelah ledakan yang mengejutkan, tembok kota hancur di ambang kehancuran, tetapi dengan sempurna memblokir serangan skala besar ini. Ledakan. Tembok kota runtuh dan menyatu dengan bumi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Para murid yang diselamatkan oleh Long Chen terkejut. Mereka bahkan tidak melihat siapa yang membuatnya, dan serangan mengerikan ini diblokir. Titik. Dragon Blood Warriors bersemangat untuk sementara waktu. Mereka tahu bahwa Liki dan Song Mingyuan telah melakukan tembakan, tetapi mereka berdua tidak bergerak, bahkan segelnya, jadi mereka dengan ringan memblokir pukulan itu, yang membuat mereka tak tertandingi. Semangat. Selama masa perpisahan, mereka semua bekerja keras dan tidak pernah berani bersantai, karena mereka tahu bahwa sulung mereka harus bekerja lebih keras dari mereka. Sekarang keempat komandan tentara utama telah berkumpul, Liki dan Song Mingyuan hanya menunjukkan tangan mereka dengan santai, yang cukup mengejutkan dunia. Sebagai prajurit darah naga, mereka sangat bangga. Dibandingkan dengan legion darah naga, ras manusia lain tidak seberuntung itu. Meskipun akibat seperti ini tidak ada artinya bagi pembangkit tenaga listrik absolut, tidak semua orang begitu kuat. Tidak semua orang kuat bisa menjaga orang lain seperti Dragon Blood Legion. Ras manusia adalah yang paling dekat dengan medan perang. Setelah gelombang serangan ini, setidaknya ratusan ribu orang yang tidak beruntung meninggal. Hanya saja kehidupan yang lemah seperti sesawi, tidak ada yang peduli dengan mereka, dan mata semua orang tertuju pada medan perang. Mereka melihat lokasi Longchen dengan kaget, di mana sebuah lubang besar muncul, dan cakar yang menutupi langit tertanam dalam di arena. Mati! Orang-orang tidak bisa melihat sosok Longchen, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Serangan Su Yifeng datang terlalu cepat, tidak ada tanda sama sekali, dan sudah terlambat untuk bereaksi. Tidak, Longchen tidak mati, kamu melihat ke atas langit. Seseorang berseru. Orang-orang memandangi kehampaan, dan melihat bahwa di atas kehampaan, lingkaran dewa beredar, lautan bintang terang, dan sayap kunpeng melayang dengan lembut di belakang Longchen, seperti dewa perang di langit berbintang, menatap semua makhluk hidup, penampilan itu sangat dingin dan sombong. Sungguh kecepatan yang menakutkan, kamu bisa menghindari serangan seperti itu. Banyak orang tersentak, Longchen merendahkan, matanya dingin, dan dia memandang Su Yifeng, kalian dari keluarga Su benar-benar bodoh, betapa mulianya garis darah ungu, kamu benar-benar mencemarkannya. Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengaktifkannya sendiri, jadi saya menggunakan energi sihir untuk merangsang kekuatan aslinya. Darah ungu akan mengusir energi sihir dan akan terbakar. Meski bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat besar, itu akan menguras asal mula darah ungu, dan itu akan memperburuknya. Kemurnian darah ungu berkurang. Tindakan Anda sama saja dengan mencabut bibit untuk tumbuh, meminum racun untuk memuaskan dahaga, mendambakan keuntungan sementara, dan kehilangan harta yang nyata. Yang paling penting adalah dengan melakukan ini, Anda sama saja dengan menodai kemuliaan leluhur Anda. Anda telah mengkhianati garis keturunan darah ungu. Petik 2. Kamu kentut. Su Yifeng meraung, dan dengan ledakan keras, tanah terbuka, dan cakar raksasa yang dimasukkan ke dalam arena ditarik. Dia memandang Longchen, kamu seperti apa, kamu juga memenuhi syarat untuk mengevaluasi darah ungu kami. Dia benar-benar memiliki kualifikasi ini, saya bisa menjamin ini. Pada saat ini, suara yang sangat tiba-tiba datang dari umat manusia. Suaranya tidak keras, tapi bisa menyebar ke seluruh arena dan di dalam arena. Pada awalnya, suara itu berasal dari umat manusia, tetapi kemudian suara itu tampaknya merupakan gemelangit dan bumi, yang sebenarnya menyebabkan langit dan bumi berbaur. Pada saat itu, banyak orang terkejut, dan bahkan siantian Tianzun di luar arena dipindahkan, jalan surga dan Ming, itulah yang dapat dilakukan oleh pembangkit tenaga tingkat abadi. Hanya mereka yang telah menguasai kekuatan berbagai cara, memahami rahasia keabadian, dan menjalani kehidupan yang sama seperti langit dan bumi. Mereka dapat secara alami menerima transmisi suara dari langit dan bumi ketika mereka berbicara. Mendengar suara itu, wajah Long Chen tidak berfluktuasi sama sekali. Dia tidak perlu melihatnya, dia juga tahu siapa orang itu. Tapi Su Yifeng terkejut, menoleh untuk melihat kekerumunan, tetapi melihat seorang pria berpakaian Cina dengan wajah dingin dan sombong, memandangnya dengan jijik. Para Dewa dan Naga Ketika Su Yifeng melihat logo di pakaian pria itu, dia tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya, dia berkata dengan dingin. Apa, keluarga panjang Anda ingin membuat masalah dengan keluarga su saya? Dalam sekejap, fokus penonton beralih dari Long Chen dan Su Yifeng ke pria itu. Ketika mereka melihat pria itu, Guoran dan yang lainnya mau tidak mau berteriak. Aotian panjang. Orang itu tidak lain adalah Long Aotian. Long Aotian hari ini mengenakan pakaian mewah, dengan bordiran naga emas di ujung lengan dan garis leher, yang merupakan lambang keluarga abadi, keluarga naga para dewa. Ratusan ribu murid Long Aotian dari keluarga Long, semuanya memiliki nafas yang luar biasa, dan beberapa dari mereka gelombang bahkan melihat mereka, dan jiwa mereka bergetar. Jelas, mereka semua adalah master dari para master. Long Aotian menghadapi pertanyaan Su Yifeng, cibiran muncul di sudut mulutnya, keluarga Su Anda adalah sekelompok idiot, dapatkah Anda dibandingkan dengan keluarga panjang saya? Apakah Anda menaruh uang di wajah Anda? Anda. Su Yifeng sangat marah. Keluarga Su dan keluarga panjang selalu berada di air sumur dan tidak pernah merusak air sungai. Dia tidak mengenal Long Aotian, jadi tidak mungkin ada kebencian sama sekali. Saat ini, Long Aotian mengincarnya, jelas dengan niat buruk. Pada saat itu, tidak hanya murid-murid dari keluarga Su termasuk Su Yifeng yang marah, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik keluarga Su di luar arena juga marah, dan keluarga panjang tiba-tiba akan menyerang keluarga Su. Apa artinya ini? Bukankah kamu atau milikku, garis keturunan keluarga Sumu telah dihapuskan, dan darah ungu telah dinodai olehmu. Dalam kehidupan ini, tidak ingin bersentuhan dengan kekuatan supernatural darah ungu tingkat tinggi. Su Yifeng selesai berbicara dan menoleh untuk melihat Long Chen, ada apa? Aku sudah lama menunggumu. Daripada membuang-buang waktu dengan orang idiot seperti itu, lebih baik bunuh dia secara langsung dan bersihkan keluhan di antara kita. Jika Anda berpikir bahwa membunuhnya, Anda akan menghabiskan banyak energi, dan Anda akan menderita kerugian jika Anda bertarung dengan saya. Tidak masalah, aku bisa membantumu membunuhnya. Ketika kata-kata Long Aotian keluar, pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya ngeri, dan mereka bahkan tidak bisa mempercayai telinga mereka. Bap 4215, Pengantar Tubuh, Kepalan Nol Bintang Kata-kata Long Aotian membuat banyak orang berubah warna. Mendengarkan nada Long Aotian, sepertinya membunuh Su Yifeng bukanlah apa-apa. Anda harus tahu bahwa tekanan Su Yifeng saat ini sangat mencengangkan, dan pukulan barusan, bahkan Xian Tianzun harus mundur. Meskipun Long Chen menghindari pukulan ini, itu tidak membuktikan bahwa Long Chen memiliki kekuatan untuk melawan Su Yifeng dengan sembrono. Sekarang ada Long Aotian di tengah jalan. Mendengarkan nadanya, apakah itu dia atau Long Chen, sangat mudah untuk membunuh Su Yifeng, dan semua orang terpana untuk sementara waktu. Menghadapi Long Aotian, orang yang mengambil darah spiritual, akan spiritual, dan tulang spiritualnya, Long Chen tidak sabar untuk menghancurkannya berkeping-keping. Tapi benci yang ekstrim, tapi itu akan membuat orang tenang, Long Chen memandang Long Aotian dan berkata dengan ringan. Dia hanya semut yang sok. Aku tidak perlu banyak usaha untuk membunuhnya. Jika Anda ingin menembak, Anda dapat menembak kapan saja, Anda tidak perlu khawatir tentang dia. Percakapan Long Chen dengan Long Aotian, mendengar telinga Su Yifeng, paru-parunya akan meledak. Mati. Su Yifeng meraung, dan tiba-tiba penglihatan di belakangnya bergetar, dan orang itu bergegas menuju Long Chen seperti meteor. Pada saat yang sama, udara ungu tak berujung menyebar membentuk bidang ungu, membungkus Long Chen di dalamnya. Su Yifeng bergegas ke Long Chen, kali ini dia memanggil domain, tidak lagi takut Long Chen menghindar, meninju Long Chen dengan pukulan. Meskipun dia memiliki pedang panjang yang tergantung di pinggangnya, Long Chen tidak menggunakan senjata itu, bahkan dalam amarahnya, harga dirinya tidak mengizinkan dia untuk menggunakan senjata itu terlebih dahulu. Memperkenalkan bintang-bintang ke dalam tubuh, kepalaan seribu bintang. Long Chen berhenti minum, dan di antara ratusan juta bintang di belakangnya, seribu bintang dengan cepat menyala. Pada saat yang sama, orang merasa bahwa cahaya di atas kepala mereka bersinar terang, dan bintang-bintang di atas sembilan langit juga menyala. Ketika Long Chen melakukan trik ini, banyak murid dari sekte galaksi bersorak, trik ini adalah rahasia tertinggi dari sekte galaksi, menarik kekuatan bintang ke dalam tubuh, dan melepaskan kekuatan bintang dengan daging dan darah. Hanya saja di antara mereka, mereka yang memiliki talenta kuat hanya dapat mengerahkan kekuatan puluhan bintang, dan yang terkuat tidak dapat mencapai seratus. Dan Long Chen memobilisasi kekuatan seribu bintang sejenak, dan melihat bahwa di lengan Long Chen, pola bintang yang padat melintas, membentuk lengan bintang di peta berdarah. Ledakan Satu tinju ditutupi dengan totem ungu, satu tinju bersinar dengan seribu bintang, dan kedua tinju itu bertabrakan dengan sengit. Terdengar suara keras, kehampaan terbuka, dan bintik-bintik cahaya putih berserakan, seolah-olah matahari telah diledakan, membuat orang tidak bisa membuka mata. Uff! Sebelum penglihatan orang pulih, mereka mendengar suara darah menyembur dari mulut. Ketika penglihatan orang pulih, mereka menemukan bahwa Su Yifeng terbang terbalik, dan masih ada noda darah di sudut mulutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang kuat dari keluarga Su terkejut dan marah, bahkan kepala keluarga Su berdiri dan wajahnya sangat berubah. Dia tahu kekuatan Su Yifeng. Dalam keadaan ini, Su Yifeng hampir tak terkalahkan, tetapi di depan Long Chen, dia menderita kerugian terus-menerus. Di atas panggung, para murid dari keluarga Su juga tertegun. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Su Yifeng yang tak terkalahkan sebenarnya dipukul mundur lagi. Long Chen tidak mengejar, dia diam-diam melihat ke lengannya, bintang-bintang di lengannya mengalir, dan kekuatan yang tak ada habisnya berderap. Para tetua naga benar, selama tubuh fisiknya cukup kuat, kekuatan gaib lainnya dapat ditangkap dengan mudah. Dasar dari seni langit Sing He adalah memiliki tubuh fisik yang kuat. Selama tubuh fisiknya kuat dan mampu menampung kekuatan seluruh galaksi, siapa lawannya? Senyum muncul di wajah Long Chen. Panggilan. Tiba-tiba, sayap kunpeng di belakang Long Chen berkibar, dan Long Chen menghilang dalam sekejap. Pada saat Long Chen menghilang, rambut Su Yifeng berdiri tegak. Tersedak. Pedang panjangnya terhunus, bila ungu menebas kehampaan, dan secerca cahaya ungu ilahi keluar, dan kehampaan itu ditebas oleh pedangnya. Pada saat itu, banyak orang merasakan sengatan di jiwa mereka, seolah-olah mereka disayat oleh pisau tajam. Prajurit Abadi. Beberapa orang berseru, ini adalah senjata dewa abadi, dan itu juga senjata dewa abadi yang sangat menakutkan, Su Yifeng benar-benar dapat mengendalikannya. Pedang panjang menebas, merobek kekosongan, tapi pedang ini menebas kekosongan. Saat pedang panjang menebas kehampaan, wajah Su Yifeng sangat berubah. Dia benar-benar melakukan kesalahan dan hendak mengubah langkahnya. Pop! Sebuah tangan besar bertabur bintang, dari sudut yang sangat aneh, tergambar kuat di wajahnya. Dengan ledakan keras, Su Yifeng ditampar terbalik dan terbang keluar. Kekuatan tamparan ini begitu kejam sehingga Su Yifeng terbang langsung menuju kemah keluarga Su seperti bintang jatuh. Menghindari. Seru Su siner, tetapi dia mengingatkannya terlambat. Su Yifeng menabrak kerumunan, dan beberapa pakar keluarga Su yang arogan bahkan mengulurkan tangan untuk menjemputnya. Uf-puf! Akibatnya, semua orang kuat yang menyentuhnya hancur menjadi kabut darah. Puluhan murid keluarga Su meninggal, dan Su Yifeng memukul begitu banyak orang, lalu berhenti. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah Su Yifeng tampaknya tidak terluka kecuali bekas telapak tangan di wajahnya. Benar-benar kejam, menggunakan tubuh keluarga untuk menghilangkan kekuatan bintang tertua, filosofi keluarga Su Anda benar, yang lemah pantas mati. Gu yang tidak bisa menahan cibiran saat melihat adegan ini. Begitu kata-katanya keluar, banyak orang bereaksi. Pantas saja Su Yifeng tidak terluka sama sekali, dan perasaannya adalah menangkap hantu. Tidak heran orang-orang ini terkejut sampai mati. Terlalu kejam, tahukah Anda, di antara orang-orang itu, ada dua Tianjiao tingkat tertinggi. Udara umu tidak terbatas, pedang memotong langit. Su Yifeng meraung, pedang panjangnya menunjuk ke langit, pedang menebas Longchen, dia menggunakan murid keluarganya untuk membongkar kekuatan bintang Longchen, mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik, pedang melawan Longchen terputus. Ledakan. Pada saat Su Yifeng menebas pedangnya, wajah Longchen berubah drastis, dan tiba-tiba sayap di punggungnya berkibar, dan seluruh orang itu menghilang dalam sekejap. Orang-orang kaget gelombang Longchen, bagaimana situasinya, tidak berani mengambil tipuan Su Yifeng. Tapi sebentar lagi, orang akan tahu jawabannya. Saya tidak tahu kapan, barisan besar di atas arena bergetar, dan cahaya dewa melesat dan langsung menuju ke tengah arena. Dan Longchen dan Su Yifeng berada di tengah arena. Longchen merasa tidak enak untuk pertama kalinya dan melarikan diri. Keinginan dan kekuatan jiwa Su Yifeng tidak bisa menguncinya sama sekali. Posisinya tidak membatasi dirinya. Longchen melarikan diri, Su Yifeng tercengang, reaksinya setengah detak lebih lambat dari Longchen, pedangnya terpotong, dan dia tidak bisa mengambilnya kembali sama sekali. Di mata orang-orang, pedangnya sepertinya tidak menebas Longchen, tetapi pada cahaya ilahi yang disemburkan oleh barisan besar. Su Yifeng hampir menjadi gila, tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia tidak akan berani melawan serangan dari formasi besar. Uff! Su Yifeng tiba-tiba menyemburkan seteguk darah dan mencabut sebagian pedang yang terpotong. Meskipun dia hanya menarik sebagian saja, itu menyebabkan dia cedera parah. Ledakan Akibatnya, saat dia berangkat, sinar ilahi yang menakutkan datang dan menyelimutinya dalam sekejap. Bab 4216, Mutiara Keberuntungan Ilahi Dengan ledakan yang mengerikan, sinar ilahi menebas ke tengah cincin, menelan Su Yifeng dalam sekejap. Ledakan Penghalang yang tidak bisa dihancurkan di tengah ring meledak, dan orang-orang menyadari bahwa selama pertempuran antara Long Chen dan Su Yifeng, formasi besar di atas kehampaan diam-diam mengumpulkan kekuatan. Tepat setelah Su Yifeng membunuh orang-orang klan itu, kekuatan formasi besar itu tampak jenuh dalam sekejap, dan itu memberikan pukulan yang mengejutkan. Long Chen melihat bahwa situasinya tidak baik dan melarikan diri, dan Su Yifeng tidak beruntung. Kecepatan reaksinya lambat, dan dia langsung terkena serangan itu. Meskipun dia hanya menyekanya, dia tetap menjerit, di tengah jalan. Tubuhnya menghilang. Bahkan dengan kekuatan Su Yifeng, dia tidak memiliki perlawanan di hadapan cahaya ilahi itu. Jika dia mundur sedikit lebih lambat, dia pasti akan mati. Ledakan Pesona di tengah meledak, membentuk lorong besar. Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju bagian itu dengan gila-gilaan. Sialan teran, keluar. Pembangkit tenaga dari semua ras bergegas ke bagian itu, pada saat yang bersamaan. Tidak peduli seberapa besar lorong itu, itu tampak ramai. Ketika semua orang terlalu dekat, akan ada ancaman dan penolakan, dan pembangkit tenaga ras iblis memimpin dalam penyerangan. Sialan, mati. Umat manusia tidak mau kalah. Dalam keadaan ini, kerendahan hati dan mundur hanya akan kehilangan kesempatan untuk memenangkan Raja Suci. Pemberani yang bertemu di jalan sempit akan menang. Puff Puff Orang-orang kuat dari semua kelompok etnis berkumpul bersama dan membentuk semburan besar, seperti seribu pasukan yang melintasi jembatan papan tunggal. Membunuh Makhluk yang tak terhitung jumlahnya meraung. Saat ini, pembangkit tenaga listrik dari semua ras semuanya bermata merah. Dalam hal ini, jika saya tidak membunuh Anda, Anda akan membunuh saya. Kecuali jika Anda tidak ingin bersaing memerebutkan tahta Raja Suci, Anda harus berusaha sekuat tenaga. Bos Guoran memandang Longchen, dan sekarang semua orang bergegas masuk, dan Guoran meminta instruksi Longchen. Tidak terburu-buru. Longchen sedang dalam pertempuran sengit dengan Su Yifeng, tetapi saat ini, dia kehilangan bayang-bayang Su Yifeng. Ternyata Su Yifeng dekat dengan area inti. Meski terluka parah, dia yang pertama bergegas turun karena dia terlalu dekat dengan lorong. Sekarang orang-orang kuat dari semua ras bergegas turun pada saat yang sama, mencoba menemukan Su Yifeng, sama saja dengan mencari jarum ditumpukan jerami, Longchen tidak bergegas turun, tetapi memilih untuk menunggu dan melihat. Longchen selalu berpikir bahwa arena Raja Suci ini agak aneh, dan dia tidak percaya pada gagasan untuk memanfaatkan kesempatan itu. Kualifikasi Raja Suci harus dimenangkan dengan kekuatan pada akhirnya. Sangat bodoh untuk bertarung secara membabi buta. Tidak hanya Longchen yang berpikir seperti ini, tetapi ada banyak orang kuat dari semua kelompok etnis, yang semuanya menjaga ketenangan mutlak dan menonton dalam diam. Sebenarnya, meski banyak makhluk yang tidak sabar, mereka bukanlah orang bodoh. Yang paling penting adalah mereka bergegas turun saat pertama kali melihat Su Yifeng. Su Yifeng adalah kesombongan garis keturunan Zixue. Begitu dia pergi, yang lain tergerak, dan dia bahkan tidak ingin terburu-buru. Ini menyebabkan reaksi berantai. Semakin banyak orang bergegas turun, dan pertempuran itu sangat sengit. Dalam darah dan hujan, saya tidak tahu berapa banyak jiwa yang mati dalam kekacauan itu. Ketika banyak orang meninggal, mereka bahkan tidak tahu siapa yang melakukannya, apalagi musuh apa yang mereka bunuh. Adegan itu kacau untuk sementara waktu, dengan darah dan hujan yang tak ada habisnya, tetapi orang-orang tampaknya bermata merah dan bergegas turun dengan panik. Ada yang salah, ada fluktuasi aneh di sini yang memengaruhi kewarasan orang, semuanya hati-hati. Mengki melihat pertempuran kacau di depan, wajahnya sedikit berubah. Semuanya mundur, jangan terpengaruh oleh aura dewa. Longchen juga menyadari ada yang tidak beres dan berkata kepada semua orang. Hati semua orang membeku. Mereka juga memiliki niat membunuh yang kuat sebelumnya. Melihat umat manusia dibunuh, amarah mereka melonjak, dan mereka sangat ingin buru-buru membunuh. Sekarang mereka diingatkan oleh Longchen, mereka menyadari bahwa niat membunuh yang kuat adalah semacam kekuatan yang merayu menarik mereka. Jika mereka bergegas, tidak mungkin bagi mereka untuk kembali hidup-hidup di medan perang yang begitu kacau. Sekarang setelah mereka tenang, mereka tidak bisa menahan rasa takut untuk sementara waktu. Saat kerumunan mundur, kesadaran mereka menjadi semakin sadar. Melihat pria kuat yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih bergegas ke dalam, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Murid-murid yang hampir tersingkir di tangga memandang Longchen dan yang lainnya dengan kagum, dan memandangi hujan darah di tengah medan perang. Mereka sangat berterima kasih kepada Longchen. Jika bukan karena Longchen, mereka akan mati dua kali. Sebelumnya, Longchen tidak takut dengan rumor dan bertengkar dengan Suyifeng. Ini semua karena mereka, rasa terima kasih mereka kepada Longchen tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya ketika orang berada di ambang kematian barulah mereka dapat memahami arti hidup yang sebenarnya. Meskipun mereka mungkin tidak memahami arti hidup yang sebenarnya, mereka memahami betapa berharganya hidup. KKKK Tiba-tiba seluruh arena Tianwu ditutupi dengan retakan. Arena akan meledak. Seru Liki Ledakan Dengan seruan Liki, cincin itu terbuka, dan tubuh semua orang jatuh. Dan arena yang runtuh berubah menjadi hujan cahaya tak berujung dalam kehampaan, turun bersama semua orang. Cincin itu menghilang, dan orang-orang berseru. Longchen melihat ada cincin di bawah cincin, yang persis sama dengan cincin di atas. Hanya saja luasnya jauh lebih kecil, kurang dari 1% dari ukuran aslinya, dan area inti arena juga memiliki topeng. Di topeng itu, ada sembilan naga emas. Sembilan naga emas memiliki kepala di dalam dan di luar ekor, menunjukkan momentum seperti naga. Mereka membuka mulut dan tampak mengaum. Di tempat di mana mulut sembilan naga emas menghadap, ada sebuah manik emas. Di dalam manik emas, ada riak aneh yang mengalir. Saat mereka melihat riak aneh, termasuk Longchen, semua orang tercengang. Kontraksi Bola Keberuntungan Longchen telah menemukan mutiara keberuntungan di dunia fana, tetapi Longchen tahu bahwa mutiara keberuntungan tidak dapat mengubah nasibnya, jadi dia memberikannya kepada Guoran. Dan setelah Guoran menerima berkah keberuntungan, dia diberkati dengan keberuntungan dari langit, dan setiap kesempatan berubah menjadi keberuntungan. Bahkan jika dia terbang ke negeri Dongeng, di tempat berbahaya di wilayah Bintang Moruo, dia dijebak oleh orang-orang seperti itu, tetapi dia masih aman dan sehat. Bisa dilihat betapa dahsyatnya bonus keberuntungan tersebut. Dan sekarang mutiara keberuntungan muncul gelombang jantung Longchen dan Guoran berdetak kencang. Kekuatan mutiara keberuntungan ini ratusan juta kali lebih kuat dari keberuntungan yang diberikan kepada Guoran. Kesenjangan di antara mereka seperti setetes air dan laut. Bos, melihat mutiara keberuntungan ini, Guoran tiba-tiba menjadi gila. Ketika Longchen memberinya keberuntungan, dia akhirnya tahu betapa pentingnya keberuntungan bagi seseorang. Dia bahkan menyesal berkali-kali di dalam hatinya bahwa dia seharusnya tidak menerima keberuntungan ini sejak awal. Jika keberuntungan ini diberikan kepada bos, pencapaian bos pasti akan lebih tinggi. Sekarang setelah dia melihat mutiara keberuntungan ini, Guoran diam-diam bersumpah bahwa meskipun dia berjuang untuk hidupnya, dia akan membantu bos mendapatkannya. Tangan di atas. Pada saat ini, bahkan Longchen tidak tahan lagi. Dia menginjak kekosongan dan langsung bergegas ke area inti. Tapi saat Longchen bergerak, perubahan mendadak tiba-tiba terjadi. Di atas arena, ada parit. Darah tak berujung mengalir ke parit dan mengalir ke pesona. Sembilan naga raksasa dalam pesona diberi makan oleh darah. Lalu, tiba-tiba mata mereka bergerak. Bab 4217, Monster Gelap. Mata Jiutiao Wanli Golden Dragon bergerak, seolah-olah telah diberi kehidupan, dan langsung hidup. Pada saat itu, aura ganas meledak dengan cepat. Ledakan. Di atas penghalang sembilan naga, seberkas cahaya kemasan muncul, melesat langsung ke langit, langsung menembus penghalang arena, dan melesat ke langit. Ledakan. Tiba-tiba berkas cahaya kemasan menebal dengan cepat. Dalam sekejap, saluran besar terbentuk di atas sembilan langit. Kanal itu baru saja terbentuk. Udara hitam di atas sembilan langit memenuhi udara dan langsung turun. Saluran emas itu sepertinya diwarnai dengan tinta. Secara umum, dengan cepat berubah menjadi hitam. Kemudian pemandangan yang menakutkan muncul. Di lorong besar di atas sembilan langit, makhluk yang tak terhitung jumlahnya muncul. Saat makhluk itu muncul, Xia Chen dan yang lainnya berseru. Monster gelap. Mereka tidak pernah membayangkan akan ada monster gelap di sini. Nafas monster ini sama dengan monster di area kehidupan terbatas. Bedanya mereka lebih kuat dan lebih tirani. Monster, monster. Ketika mereka melihat monster di ujung lorong, orang-orang tercengang dan berhenti membunuh. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka berjuang untuk keberuntungan, jadi bagaimana mereka bisa membuka gerbang ke neraka. Ada banyak orang yang belum pernah melihat monster gelap, dan ketika mereka melihat hal-hal yang tidak diketahui ini, hati mereka penuh ketakutan. Monster-monster ini semuanya memiliki kepala besar, tangan dan kaki panjang, mulut besar yang hampir memenuhi separuh kepala mereka, taring bergerigi, cahaya dingin yang berkedip, penuh rasa haus darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Di luar arena, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tertegun, bahkan generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua, tidak banyak orang yang tahu monster gelap itu. Meskipun mereka tidak mengenal monster gelap ini, dari matanya yang tirani, cakarnya yang tajam, dan penampilannya yang mengerikan, terlihat bahwa makhluk ini sama sekali tidak baik. Dan pembangkit tenaga listrik yang mengetahui monster gelap bahkan lebih berubah warna, dan hati mereka tenggelam. Kenapa ini? Perang kekacauan telah berakhir, bukankah monster gelap dilarang? Mereka seharusnya tidak pernah bisa keluar dari area kehidupan yang dibatasi, bukan? Teriak seorang lelaki tua dengan ngeri. Apakah kemunculan makhluk gelap menunjukkan bahwa pertempuran gelap berikutnya akan segera dimulai? Suara seseorang bergetar, dan matanya penuh dengan kengerian. Di atas arena, Yakue terdiam. Demikian pula, orang-orang di luar arena juga memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka, dan penonton terdiam. Makhluk-makhluk di arena memandang monster gelap di lorong, dan tidak berani bergerak, dan monster gelap itu sepertinya melihat ke bawah dengan rasa ingin tahu, dan juga tetap tidak bergerak. Mereka tidak akan turun. Guoran menelan ludah. Nyaring. Guoran baru saja selesai mengatakan ini, monster-monster gelap itu mencicit, dan kemudian orang-orang melihat semburan hitam, jatuh dari langit dan langsung menuju ring. Mundur dan siapkan formasi pertahanan berdasarkan pesona. Teriak Long Chen, ketika monster gelap ini menyerbu, Long Chen terkejut. Darah monster ini lebih kuat dari monster di area kehidupan terlarang. Atas perintah Long Chen, prajurit darah naga segera mundur, dan murid-murid itu bereaksi selangkah lebih lambat, tetapi Long Chen memperingatkan sebelumnya dan tidak menyentuh kaki belakang legion darah naga. Orang-orang di pihak mereka segera mundur, dan segera mundur ke tepi penghalang, agar tidak diserang musuh. Dan ketika Long Chen mundur, makhluk yang tak terhitung jumlahnya meraung dan bergegas menuju makhluk gelap, sambil berteriak. Sekelompok idiot, semua orang tahu bahwa ini adalah ujian arena Holy King. Siapapun yang membunuh lebih banyak monster gelap akan menjadi Raja Suci di masa depan. Ledakan. Begitu kata-kata pria itu keluar, beberapa orang langsung tergerak. Ini adalah arena Raja Suci. Monster-monster ini tidak akan pernah muncul tanpa alasan. Pria itu memimpin dan banyak orang bergegas kesemburan monster. Bahkan ada orang yang sangat kuat yang pergi ke hulu, melambaikan senjata ajaib, menembus kehampaan, dan tiba-tiba makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Makhluk gelap ini, meskipun ada banyak, kekuatan mereka ada di alam Raja Abadi, dan mereka termasuk dalam keberadaan menengah ke bawah. Untuk pembangkit tenaga Raja Abadi biasa, mereka fatal, tetapi untuk pembangkit tenaga super, mereka bukan apa-apa. Membunuh. Pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya terinspirasi untuk membunuh monster gelap ini satu demi satu. Ada terlalu banyak pembangkit tenaga dari berbagai ras, dan monster-monster itu terbunuh bahkan sebelum mereka mendarat. Bahkan monster tidak bisa dibunuh. Melihat tidak ada bahaya, semakin banyak orang yang bergabung dalam pertempuran. Dan Longchen selalu mengawasi, dan tidak ada niat untuk mengambil tindakan. Saat ini, beberapa murid di belakang Longchen tidak dapat menahan diri. Haruskah kita melakukannya juga? Anda dapat pergi kapanpun Anda mau, tetapi saya akan mengatakan kata-kata buruk saya terlebih dahulu. Begitu seseorang meninggalkan tim kami, mereka tidak akan pernah kembali. Bosku bisa menyelamatkanmu sekali, tapi tidak seumur hidupmu. Hidup Anda adalah milik Anda, Anda dapat membuat keputusan sendiri. Guoran berkata dengan dingin. Saat orang-orang itu melihat wajah muram Guoran, mereka sedikit kesal. Beberapa orang berkata dengan dingin. Anda menyelamatkan kami, kami berhutang budi kepada Anda, tetapi jika Anda ingin mengandalkan bantuan kecil ini, Anda ingin memesan kami, sepertinya terlalu berlebihan. Selain itu, bahkan jika Anda tidak menyelamatkan kami, kami hanya akan datang sedikit lebih lambat, dan kami tidak akan mati di tangga. Tolong jangan berpura-pura menjadi penyelamat, dan jangan mencoba untuk memerintah kami. Begitu pria itu membuka mulutnya, ekspresi para prajurit legion darah naga tiba-tiba berubah. Pria ini sangat bodoh. Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan. Jika bukan karena senior broter Longchen, kami akan mati di tangga. Mulutmu sudah cukup keras sekarang. Saat itu, ketika semua suku ingin membunuh kami yang lemah, itu semua karena tindakan kakak senior Longchen, yang mengejutkan orang lain. Mengapa Anda tidak berdiri saat itu? Anda hanyalah seekor anjing dewasa yang menggigit orang baik. Sebelum Guoran dan yang lainnya dapat berbicara, banyak orang berdiri dan memarahi orang itu. Huff, sekelompok pria tak berdaya. Dengan cara berbeda dan tanpa konspirasi, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Pria itu mencibir dan menoleh ke Longchen. Longchen, aku berhutang budi padamu, dan aku, Wang Pansian, secara alami akan membalas budi ini. Tapi saya sudah terbiasa dengan kebebasan gelombang tidak terikat oleh siapapun, jadi biarkan saja. Petik 2 Setelah pria itu selesai berbicara, dia meninggalkan tim, mengeluarkan senjatanya, dan langsung pergi ke area inti untuk membunuh. Begitu dia memasuki semburan monster, dia membunuh beberapa monster gelap berturut-turut. Sepertinya dia melakukannya dua kali. Maaf, aku pergi. Begitu pria itu pergi, banyak orang bergegas keluar, tidak mau kalah. Jutaan orang kuat bergegas keluar, karena mereka melihat orang lain membunuh monster gelap, dan mereka takut tidak akan mendapat bagian mereka sendiri di belakang, jadi mereka bergegas keluar terlepas dari peringatan Guoran. Orang-orang itu bergegas keluar, yang segera menarik lebih banyak hati orang, dan mereka mulai bergerak. Guoran hendak berbicara, tetapi Longchen menghentikannya. Kenalan adalah takdir, perpisahan adalah takdir, beberapa hal tidak dapat diubah. Hidup adalah milikmu, jangan mencoba mengubah takdir orang lain, aku hanya bisa memberi mereka satu kesempatan, bukan untuk kedua kalinya. Jalan Longchen Ada sekitar enam atau tujuh juta pembangkit tenaga listrik yang meninggalkan tim. Longchen tetap diam dan membiarkan mereka pergi, tetapi kebanyakan orang memilih untuk percaya pada Longchen dan tetap di sini dengan jujur. Mengaum tiba-tiba semburan gelap menjadi ganas dalam sekejap, diikuti oleh makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya dengan garis-garis perak di tubuh mereka, jatuh dari langit. Bab 4218, aku tidak bisa menahannya. Begitu monster gelap ini muncul, Guoran dan yang lainnya menghela nafas dan menggelengkan kepala. Segera setelah itu, gambar yang mereka harapkan muncul, dan murid yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas maju dipenggal oleh monster-monster gelap itu. Monster dengan garis-garis perak ini terlalu familiar bagi Guoran dan yang lainnya. Mereka adalah elit monster gelap, dan kekuatan mereka setara dengan kejeniusan umat manusia. Dan yang lebih kuat dari makhluk ini adalah monster dengan garis emas, yang setara dengan bipolar tertinggi umat manusia. Monster dengan pola emas berada di area terbatas kehidupan, dan bahkan Dragon Blood Warrior tidak berani gegabuh. Di monster biasa saat ini, ada monster yang bercampur dengan garis perak, dan terkadang ada garis emas. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa orang-orang ini akan sangat menderita. Hal yang paling menakutkan adalah tidak banyak monster dengan pola perak pada awalnya, tetapi dalam sekejap mata, mereka menjadi kekuatan utama. Dan semakin banyak monster dengan pola emas, cakar dan gigi monster emas hampir bisa bersaing dengan artefak alam. Senjata di tangan orang-orang semakin tidak mengancam monster-monster ini. Uff-puff! Semakin banyak monster gelap, seperti arus balik laut, monster menakutkan menyebar ke segala arah seperti tsunami, dan banyak orang kuat berteriak ketakutan dan berlari mundur. Namun, sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Banyak orang tenggelam oleh gelombang monster dan tercabik-cabik. Semua makhluk yang terbunuh oleh monster ini tidak dapat melarikan diri dan mati total. Dan pembangkit tenaga listrik yang memisahkan diri dari tim Longchen, mereka semua berada di ujung tanduk, dan mereka melarikan diri ketika situasinya tidak baik. Kakak Longchen selamatkan aku. Seorang murid berteriak ngeri, orang itu tidak lain adalah orang pertama yang meninggalkan tim Longchen. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri dan kesombongan seperti sebelumnya. Dia berlari dengan panik, dengan miliaran monster gelap di belakangnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri dengan putus asa. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi itu disiasiakan olehmu. Anda tidak hanya membunuh diri sendiri, tetapi juga membunuh orang lain. Di dunia ini, tidak ada yang berhutang apapun kepada siapapun. Anda tidak menghargai hidup Anda sendiri, tetapi Anda ingin orang lain mengorbankan hidup Anda untuk menyelamatkan Anda. Maaf, saya bukan orang suci, saya tidak bisa melakukannya. Longchen menggelengkan kepalanya. Longchen, kamu benar-benar sekarat, kamu. Ah tidak, melihat jawaban Longchen, pria itu meraung. Tapi raungannya tiba-tiba melambat, dan kemudian dia ditelan oleh monster yang tak ada habisnya, yang lain menghilang, dan jeritan itu ditenggelamkan oleh raungan monster itu. Siap untuk bertarung, Dragon Blood Warriors adalah serangan utama. War God Temple membantu, murid Galaxy Sek mengapit pertahanan, dapat menyerang dan bertahan, beralih sendiri, dan murid Akademi membantu penonton. Adapun murid lain, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat membela diri. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, jangan membuat masalah dan menontonnya dengan tenang. Menghadapi monster yang menyerbu seperti tsunami, Longchen tenang dan otentik. Puff puff. Suara Longchen baru saja jatuh, prajurit darah naga telah menghunus pedang mereka, dan ki pedang melonjak. Dalam garis lurus, darah dan daging beterbangan, dan monster gelap yang seperti gelombang itu seperti ombak besar yang menghantam bebatuan, langsung menghancurkannya. Terbuka, momentum muatan terputus dalam sekejap. Hanya melakukan satu gerakan, tetapi menyela serangan yang menakutkan itu, dan penampilan mengangkat beban dengan ringan dan mudah mengejutkan banyak orang. Murid-murid kuil perang awalnya sedikit kesal ketika mendengar bahwa Longchen meminta mereka untuk membantu. Anda harus tahu bahwa murid-murid kuil perang semuanya berperang dan sangat sombong. Longchen meminta mereka untuk membantu. Memandang rendah orang. Tapi melihat prajurit darah naga mengambil tindakan, hanya lebih dari 2.000 orang yang bisa meledak menjadi kekuatan yang mengerikan, yang mengejutkan mereka. Tidak hanya dikejutkan oleh mereka, tetapi juga pembangkit tenaga listrik di tampilan luar arena. Meski hanya bergerak, 2.000 orang menembak pada saat bersamaan, dan mereka berseragam. Medan gaya misterius tercipta, yang menakutkan. Jika dua orang menembak pada saat yang sama, itu mungkin bisa dimengerti, tetapi 2.000 orang menembak, dan mereka dapat mencapai kerja sama semacam ini sungguh mengerikan. Membunuh Setelah kejutan singkat, para murid kuil perang menyerang monster gelap yang tersisa dari samping, dan murid-murid sekte galaksi, satu per satu, memanggil sebuah penglihatan, galaksi berbalik, dan kematiannya luar biasa. Dipenggal Murid-murid sekte galaksi dikelilingi oleh bintang-bintang dan kecemerlangan ilahi, dan nafas mereka luar biasa. Penglihatan mereka sebenarnya bisa saling bergema dan memberkati satu sama lain. Ketika mereka bersama, itu seperti memberkati banyak sekali bintang. Tuduhan terputus, dan ancaman monster gelap ini sangat berkurang. Bahkan murid akademi tidak perlu melakukan apa-apa, sementara murid lain, apalagi, hanya bisa menonton dengan patuh. Longchen, bagaimana menurutmu? Mengki dan Longchen berdampingan, melihat lorong di atas langit, monster gelap tak berujung jatuh, mata Mengki, dengan warna yang bermartabat. Tentu saja aku akan berdiri bersamamu dan menonton. Longchen tersenyum. Mengki tersenyum dan memberi Longchen tatapan putih. Melihat senyum Mengki, hati Longchen hampir meleleh. Sayangnya, ada terlalu banyak orang di sini, jika tidak, dia harus memeluk Mengki dan menciumnya dengan ganas. Melihat Longchen menatapnya dengan linglung, Mengki tersipu, tetapi matanya yang indah penuh dengan kegembiraan. Setelah berpisah sekian lama, pikiran di dalam hatinya sudah berkumpul ke laut. Tetapi ada terlalu banyak orang di sini. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun kepada Longchen dan mengungkapkan pikirannya, tetapi mata Longchen yang akrab membuatnya merasa sangat terhibur. Itu persis sama seperti ketika mereka pertama kali bertemu di kerajaan Fengming. Dia bisa merasakan bahwa cinta Longchen untuknya tidak pernah berkurang, tetapi Mengki tidak berani menunjukkan terlalu banyak kegembiraan. Aku bertanya padamu, apa pendapatmu tentang monster gelap ini? Apa yang begitu indah tentang mereka? Ada begitu banyak wanita di sekitar, satu persatu ikan tenggelam dan angsa jatuh, menutup bulan dan bunga yang memalukan, negaranya indah dan keindahannya tiada taraf, saya tidak bisa melihatnya gelombang aku sedang tidak ingin menontonnya. Longchen tersenyum dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh beberapa orang di sekitarnya. Kata-kata Longchen tiba-tiba membuat gadis itu tersipu dan jantung berdebar. Ujian Longchen terlalu eksplisit. Meskipun dia tahu bahwa pria ini disengaja, dia tetap tidak bisa menahan perasaan senang di hatinya. Jangan membuat masalah, saat ini, lebih serius. Mengki berkata dengan sedikit marah. Longchen menganggup, meskipun dia ingin segera pergi dari sini dan berbicara baik dengan semua orang kepercayaan, tetapi sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Wajah Longchen menjadi sedikit lebih serius, melihat saluran luar angkasa, kali ini, konferensi Raja Suci sangat aneh, dan semua peraturan telah berubah. Konferensi Raja Suci telah menjadi konferensi penggalangan Gu. Raja Suci yang dipilih adalah Raja Gu. Jika Anda ingin menjadi Raja Gu, Anda harus membunuh semua musuh. Sepertinya jebakan bagi orang untuk saling membunuh. Namun, kemunculan makhluk gelap merusak kognisi awal saya. Tampaknya ada konspirasi lain dalam pertemuan Raja Suci ini. Petik 2. Menurutmu konspirasi itu akan seperti apa? Atau, apa tujuannya? Kata Mengki. Longchen menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara ketika tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia berteriak. Guoran? Bunuh Mereka. Bab 4.219 Orang Yang Ditunggu Longchen Longchen melihat beberapa sosok licik dalam kelompok monster yang tak ada habisnya, dan tiba-tiba merasa tidak enak, karena dia memperhatikan bahwa sosok itu bercampur dengan monster gelap, tetapi monster itu tidak menyerang mereka, sepertinya juga tidak bisa melihat mereka. Uff! Guoran memegang panah emas, dan cahaya ilahi kemasan terbang keluar, secara akurat menghancurkan kepala sosok itu. Sosok itu hancur, dan energi iblis yang kuat meletus dalam sekejap. Jelas, itu adalah pria kuat iblis. Uff! Panah emas di tangan Guoran bergetar, dan panah emas terbang satu demi satu, dan setiap panah membunuh makhluk. Namun yang membuat Longchen berubah warna adalah makhluk ini tidak hanya dari ras iblis, tetapi juga dari ras monster bis. Ledakan! Pria kuat lainnya ditembak dan dibunuh. Saat dia ditembak, dia melempar sesuatu, benda itu adalah benda berbentuk bola, dan benda itu meledak saat dilempar. Saat benda itu meledak, cairan aneh terbang keluar dan tersebar di kehampaan. Saat cairan itu muncul, bautas sedap menghantam wajah. Mengaum! Ketika bola itu meledak, monster-monster gelap yang tak berujung, seolah-olah terstimulasi, meraung dengan panik dan langsung menuju ke area itu. Seperti kejahatan. Guoran dan yang lainnya tidak bisa menahan amarah saat melihat pemandangan ini. Orang-orang ini pasti berurusan dengan monster gelap. Ini untuk memimpin semua monster gelap ke pihak mereka. Ini untuk membunuh orang dengan pedang. Boom-boom-boom. Di kerumunan, ada makhluk yang tidak bisa bergegas, dan melemparkan Kasim di tangan mereka langsung ke Longchen. Sebelum Longchen dan yang lainnya bisa bereaksi, bajingan ini diledakkan satu demi satu. Awalnya mereka ingin melempar bola ke kam Longchen, tetapi setelah ditemukan, mereka langsung meledakkan bola misterius itu. Akibatnya, monster gelap yang tak terhitung jumlahnya terstimulasi dan tertarik ke tempat ini. Itu yang paling dekat dengan lokasi Longchen, jadi tidak bisa meledak di keramaian, tapi efeknya tidak terlalu banyak. Pada saat itu, monster gelap di seluruh arena menjadi liar dalam sekejap dan bergegas ke sisi Longchen. Pada saat itu, banyak murid di pihak Longchen mengubah wajah mereka, dan bahkan mata mereka penuh dengan keputus asaan. Sudah berakhir, sudah berakhir, sekarang benar-benar sudah berakhir. Seseorang melolong kesakitan, mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan dalam hidup mereka, dan mereka tiba-tiba putus asa. Dan pembangkit tenaga manusia di luar arena semua marah saat melihat pemandangan ini, tapi mereka tidak punya pilihan selain menontonnya dengan tenang. Namun yang membuat mereka bersyukur adalah umat manusia terbagi menjadi dua kubu. Kam Longchen hanya menempati sekitar sepersepuluh dari umat manusia. Jelas, orang-orang ini mengincar Longchen, bukan seluruh umat manusia. Bos, apakah kamu mulai melawan? Tanya Guoran. Tunggu, jangan terburu-buru, ikuti ritme yang tetap. Longchen menggelengkan kepalanya, dia memandang dengan dingin pada makhluk-makhluk yang melarikan diri, dan tidak membunuh. Ledakan. Monster gelap tak berujung menyerbu ke sini, dan semua orang melawan, tetapi ada terlalu banyak monster gelap, dan semua orang harus mengecilkan formasi. Tapi monster gelap itu luar biasa. Mereka hampir meninggalkan semua makhluk dan bergegas ke sisi Longchen. Ras lain tidak memiliki tekanan apapun saat ini dan menjadi penonton. Dan pembangkit tenaga manusia lainnya menyaksikan tanpa daya saat Longchen dan yang lainnya dikepung, dan beberapa orang menunjukkan senyum Sadenfrude. Langit gila dan ada hujan, dan orang-orang gila dan sial, bukankah kamu sangat kuat, Longchen? Bagaimana Anda berubah menjadi kura-kura dengan kepala menyusut saat ini? Seseorang berteriak. Bukankah kamu masih berfantasi tentang mempertahanku? Anda mempertahankan kekuatanmu dan memperjuangkan mahkota Raja Suci. Mengapa Anda mempertahankan kekuatan Anda dan membiarkan bawahan Anda mati? Seseorang mengejek. Jadi itu masalahnya. Kamu menerima orang-orang lemah itu karena kamu ingin memperlakukan mereka sebagai pion untuk membantumu menunda waktu. Haha, kamu benar-benar licik. Benar-benar sampah, sok suci, dan berpura-pura menjadi penyelamat. Benar-benar menjijikan. Untuk sementara waktu, teriakan omelan yang tak terhitung jumlahnya terus terdengar dari tim Human Rache, tetapi orang-orang yang memarahi dan memarahi semuanya tersembunyi dan hanya mengeluarkan suara, dan tidak ada yang tahu siapa yang mengatakannya. Kalian semua diam, kalian sengaja beri ramah sampah, siapa Longchen, semua orang tahu, kalian tidak bisa melihat cahaya, kalian hanya tahu sampah yang kalian semprotkan secara diam-diam kepada orang-orang, kualifikasi apa yang kalian miliki untuk mengkritik orang lain. Akhirnya, di antara umat manusia, beberapa orang kuat mau tidak mau berdiri dan berjuang untuk Longchen. Kamu idiot, orang-orang dari ras iblis, ras darah, dan monster bis menjebak Longchen. Orang-orang dengan mata panjang telah melihatnya, tetapi Anda mengabaikan hati nurani Anda. Apakah kamu masih manusia? Seseorang memarahi jalan. Itu benar, kamu bajingan, kamu punya cara untuk berbicara, mari kita lihat dari kekuatan mana kamu berasal. Bagaimana tentang? Tidak berani, apakah Anda takut Longchen akan menyelesaikan akun dengan Anda, sekelompok penyemprot yang tidak berguna? Seseorang mencibir. Longchen dikepung, tidak bisakah kamu melihatnya? Ini adalah konspirasi? Mereka memiliki dendam terhadap ras manusia kita, mereka akan menghancurkan mereka satu persatu, jika Longchen dan yang lainnya mati, saya dapat menjamin bahwa yang berikutnya adalah giliran kami, Anda masih memiliki hati untuk menonton kesenangan. Mengapa Anda tidak mendukung bersama? Ya, ini konspirasi. Setiap orang adalah ras manusia dan harus bersatu untuk melawan musuh asing, daripada duduk di sini menonton harimau berkelahi dan memanjat jembatan untuk melihat aliran air. Jika mereka semua mati, ras manusia kita akan kehilangan sebagian dari kekuatan kita, apakah kamu tidak mengerti kebenaran kematian bibir dan gigi? Seseorang berteriak dengan tangan gemetar. Hei, kedengarannya bagus, apa hubungan hidup dan mati mereka dengan kita? Hei Longchen memenangkan mahkota Raja Suci, apakah dia akan berbagi keberuntunganku? Siapa yang tidak akan mengucapkan kata-kata yang muluk-muluk, dan siapa yang tidak akan mengucapkan kebenaran yang agung? Seni bela diri bersaing untuk menjadi yang terdepan, ada kemajuan tetapi tidak ada kemunduran, semua orang adalah pesaing. Apakah itu ras manusia atau ras alien? Di depan Raja Suci Laurel, semua orang adalah musuh kecuali diri Anda sendiri, dan Anda menyelamatkan mereka, apakah Anda bercanda? Seseorang berkata dengan jijik. Kamu, yah, aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, tapi aku tahu bahwa aku adalah manusia, dan umat manusia harus saling membantu, bahkan jika itu persaingan, harus ada intinya. Holy King Laurel adalah sesuatu yang diinginkan semua orang, tetapi saya tidak akan kehilangan keuntungan saya karena Laurel ini. Terutama dalam kasus musuh asing melihat-lihat, Anda tidak bisa hanya duduk dan mengabaikannya. Lihatlah makhluk-makhluk itu, tahukah Anda berapa banyak ras manusia, yang dibantai nenek moyang mereka. Apakah Anda lupa perseteruan darah di antara kita? One Holy King Laurel gelombang bisa bikin lupa kebencian. Apakah kamu masih manusia? Jika Anda tidak datang, saya akan datang. Manusia yang kuat meraung. Berkata, dia benar-benar bergegas ke arah Longchen, dan banyak orang tertegun untuk sementara waktu. Aku juga ikut. Diikuti orang kedua, orang ketiga, orang keempat, seratus, seribu, sepuluh ribu. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi semburan, berlari lurus ke arah Longchen, dan mereka meraung ke langit. Saudara manusia, jangan takut, kami di sini untuk mendukungmu. Melihat dukungan tersebut, senyuman muncul di wajah Yu King Suan. Dia menatap Longchen dengan kelembutan di matanya. Orang-orang yang kamu tunggu adalah mereka. Melihat sekelompok orang yang bergegas masuk, senyum muncul di wajah Longchen, dan ada sentuhan emosi di matanya. Saya hanya akan mengatakan, Teran selalu memiliki harapan. Longchen mengepalkan tinjunya tanpa sadar, dan darahnya mulai memanas secara bertahap. Bab 4220, Penyempurnaan Roh Saudaraku, jangan takut, kami di sini untuk mendukungmu. Anda tidak sendiri. Teriakan heroik terdengar, dan semakin banyak pembangkit tenaga ras manusia bergegas ke sisi Longchen. Mereka seperti tombak panjang, menempel di ujung pesona dan menusuk langsung ke kelompok monster gelap. Puff puff puff. Di antara orang-orang ini, ada banyak Tianjiao dari tiga ekstrim tertinggi. Mereka adalah pemimpin dari kekuatan besar. Dengan kekuatan penuh mereka, monster-monster gelap itu telah dipenggal. Segera mendekati sisi pesona, dan ruang terbuka yang luas dibersihkan. Pendukung yang kuat itu berasal dari bagian ini. Apa yang kamu lakukan? Tapi yang tidak mereka duga adalah bahwa mereka baru saja tiba dan membersihkan tempat yang aman, dan banyak orang bergegas keluar. Awalnya mereka mengira orang-orang ini ada di sini untuk menemui mereka, tetapi sebelum dipindahkan, mereka menemukan bahwa mereka telah mengungkapkan perasaan yang salah. Orang-orang ini tidak menyapa mereka sama sekali, tetapi melewati mereka dengan cara yang salah. Mereka datang ke sini, dan orang-orang ini melarikan diri ke sini. Melihat situasi ini, orang-orang kuat yang datang mendukung terkejut dan marah, dan beberapa orang berteriak. Apakah kamu masih manusia? Tidak ada rasa kesetiaan sama sekali. Tapi teriakan dan omelan tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Meskipun dimarahi, mereka bergegas keluar satu persatu dengan kepala tertunduk, bahkan ada yang langsung menutupi wajah agar tidak ada yang mengenalinya. Kamu masih tahu cara menutupi wajahmu. Kamu tidak punya wajah, jadi kenapa kamu menutupi wajahmu? Long Chen melindungi mereka. Pada saat kritis, orang-orang ini meninggalkan Long Chen, dan mereka datang untuk mendukung mereka. Melihat pemandangan ini membuat mereka sangat marah, seolah diperlakukan sebagai orang bodoh. Jangan khawatir tentang mereka, kami hanya melakukan apa yang ingin kami lakukan. Kata Tianjiao tingkat tertinggi. Mereka yang datang untuk mendukung dan mereka yang melarikan diri, sebaliknya, sekilas terlihat jelas siapa pejuang dan siapa pengecut. Kakak Long Chen, kami di sini untuk mendukungmu. Gelombang pertama pembangkit tenaga listrik menyerbu tim dan mulai membantu semua orang bertahan. Seseorang datang ke Long Chen dan berkata, Terima kasih banyak, kehadiran Anda adalah motivasi terbesar saya. Long Chen berkata dengan penuh semangat. Orang-orang di kejauhan melihat Long Chen bersemangat, dan mengira Long Chen merasa nyaman karena seseorang membantunya, dan mereka semua menunjukkan ejekan. Hanya Mengki, Yu King Suan, Tang Waner dan orang lain yang akrab dengan Long Chen yang tahu bahwa alasan mengapa Long Chen bersemangat adalah karena orang-orang ini adalah pria dengan darah dan dubur. Mereka adalah andalan umat manusia, biarkan Long Chen lihat harapan kemanusiaan. Mengki dan yang lainnya tersenyum puas di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Long Chen sedang menunggu mereka. Mereka datang untuk menyelamatkan Long Chen, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Puluhan juta pembangkit tenaga listrik datang untuk mendukung, dan pemandangan itu segera dikendalikan. Pembangkit tenaga listrik ini semuanya baik. Ada ratusan orang di Tri Extremis Supreme, dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga tidak buruk. Kaka Long Chen, kamu baik, jangan perhatikan troll itu, kamu pria sejati, kami semua mengagumimu. Seseorang berkata dengan bersemangat. Hahaha, kamu bisa memberikan hidupmu untuk menyelamatkan hidupmu dalam keadaan ini, yang menunjukkan bahwa kamu semua adalah pria berdarah panas. Ketika konferensi Raja Suci selesai, saya, Long Chen, pasti akan minum dengan anda. Long Chen hahaha, tertawa, bangga dan otentik. Hahaha, bagus. Ketika orang-orang ini mendengarnya, mereka langsung sangat gembira. Mereka mampu berdiri di bawah tekanan, yang berarti bahwa mereka semua adalah pahlawan yang melihat kematian sebagai rumah mereka, dan mereka semua adalah orang yang lugas. Ayo pergi ke dunia bawah untuk minum. Saat ini, seseorang di kejauhan mencibir keras, jelas dia sengaja membuat kesal. Semua orang sangat marah, tetapi pria ini terlalu berbahaya, bersembunyi di kerumunan di kejauhan, belum lagi ada banyak makhluk gelap di antara mereka sekarang, bahkan jika mereka ada di antara mereka, mereka ingin menemukannya dari miliaran pembangkit tenaga listrik. Orang ini seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Mati. Long Chen tiba-tiba berhenti minum, seperti ledakan yang menggelegar, suaranya berbaris, langsung ke kerumunan, dan kemudian seseorang berteriak ngeri. Pria itu menutupi telinganya, tujuh lubangnya berdarah, dan tangannya menutupi telinganya dengan erat, seolah-olah dia telah disiksa. Uff. Tiba-tiba kepalanya pecah, dan jeritan berhenti tiba-tiba. Engah. Tubuh pria itu jatuh dengan lembut ke tanah, begitu saja. Idiot, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak dapat membantumu? Anda sengaja memprovokasi, kata-kata anda kejam, dan anda tidak memiliki kemampuan sama sekali kecuali melukai orang dengan panah rahasia. Manusia, itu karena terlalu banyak orang idiot sepertimu sehingga mereka diintimidasi oleh klan lain dan menjaga hidupmu. Saya hanya ingin melihat seberapa besar harapan yang masih dimiliki umat manusia. Sekarang benih harapan telah muncul, anda tidak berguna. Longchen selesai berbicara dan menatap Mengki. Mengki mengangguk, tangan bioknya perlahan terangkat, dan jari-jarinya yang ramping perlahan membentuk segel. Om. Tiba-tiba riak transparan menyebar dari tubuh Mengki, diikuti oleh teriakan yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan. Ah. Ratusan orang, memegangi kepala mereka, berbaring di tanah dan berguling-guling, membuat suara seperti babi yang disembeli, seluruh tubuh mereka gemetar, dan wajah mereka penuh dengan kengerian. Pelatihan jiwa di udara, ini, bagaimana mungkin, seseorang berseru. Penggarap jiwa tidak bisa menahan diri untuk berseru. Penggarap jiwa memiliki kemampuan wawasan jiwa yang kuat, dan dapat dengan mudah mengetahui lokasi seseorang melalui resonansi fluktuasi suara dan fluktuasi jiwa seseorang. Tetapi ada begitu banyak orang kuat di sini, suaranya berisik, dan pembicara sengaja mengubah nada dan fluktuasi jiwa, terlalu sulit untuk mengetahuinya secara akurat. Bahkan jika seseorang dapat menemukannya, tetapi pada jarak yang begitu jauh, tidak ada cara untuk meluncurkan serangan jiwa yang tepat, kecuali seseorang telah mengunci jiwanya ketika berbicara. Tapi jiwa terkunci, dan mereka semua punya perasaan. Orang-orang yang hadir semuanya kuat, dan mereka ingin pihak lain tidak dapat merasakannya, kecuali kekuatan jiwa mereka lebih dari 10 ribu kali lebih tinggi dari pihak lain. Ledakan Tiba-tiba seseorang tidak dapat menahan rasa sakit dari jiwa, dan memilih untuk menghancurkan diri sendiri, dan penghancuran dirinya datang terlalu tiba-tiba, dan banyak orang di sekitarnya dikejutkan oleh kekuatan darah dan darah yang mengerikan. Kamu suka wanita kejam? Berhenti sekarang. Seseorang berteriak. Uff. Tepat setelah orang itu selesai mengutuk, kepalanya terangkat ke langit, dan dia tidak tahu kekuatan apa yang memenggal kepalanya gelombang. Orang-orang itu ngeri bahwa pada jarak yang begitu jauh, mereka bisa membunuh orang dari udara. Ini menakutkan. Aku bahkan tidak tahu siapa yang membuatnya. Ledakan Pada saat ini, lorong di atas kehampaan meraung dan meledak, dan monster gelap dengan garis emas muncul di tubuh hentai. Monster gelap ini bahkan bercampur dengan monster emas gelap. Melihat monster emas gelap itu, mata Long Chen sedikit menyipit. Nafas Tuan, seru Guoran dan yang lainnya. Xia Chen, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Long Chen berkata kepada Xia Chen. Hei, aku mengerti. Xia Chen tersenyum, menjabat tangannya, dan menerbangkan ratusan jimat. Jimat itu membentuk sangkar bola besar dan dengan cepat dikompresi. Ruang yang dikompresi mulai runtuh, akhirnya membentuk bola kecil seukuran telapak tangan. Bola itu tiba-tiba menghilang, dan ketika muncul kembali, itu sudah muncul di wilayah ras iblis. Ledakan Bola kecil itu meledak terbuka, dan pada saat meledak, bau aneh langsung keluar, dan pada saat itu, wajah pembangkit tenaga iblis berubah.